Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Punya pisang kematangan di rumah jangan dibuang ya bun Mending dibikin bolu pisang mini saja yang rasanya udah pasti dijamin enak banget Lembut, empuk, bikinnya pun sangat mudah cuma diaduk-aduk saja gak perlu ribet ya bun Tips agar berhasil ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir Jadi yang mau tau gimana cara bikinnya simak terus video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 3 buah pisang raja yang berat tanpa kulitnya ini 250 gram Kemudian pisang rajanya ini saya akan lumatkan menggunakan garpu sampai halus Untuk teman-teman yang ingin menggunakan pisang lain juga boleh ya Asalkan pisangnya sudah benar-benar matang seperti ini Agar tidak rawan gagal dan pasti nanti akan keluar serat-seratnya jika benar-benar menggunakan pisang yang matang Nah setelah pisangnya sudah halus lumat seperti ini Sekarang bisa kita sisihkan dulu Selanjutnya di wadah yang lain masukkan 3 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Selanjutnya semua bahan ini saya akan aduk-aduk menggunakan balon wish Sampai benar-benar tercampur rata dan gula pasirnya larut Pastikan gula pasir benar-benar larut ya teman-teman Supaya nanti hasil bolunya tidak bantah Oke setelah adonannya sudah benar-benar rata dan gula pasirnya larut Kemudian masukkan pisang yang tadi sudah kita lumatkan Selanjutnya aduk kembali sampai benar-benar semuanya rata Ini untuk pisangnya sengaja saya pisah Karena kalau pisang biasanya setelah dilumatkan dan didiamkan Nanti hasilnya akan lebih hitam dan seratnya akan lebih kelihatan ya Oke setelah tercampur rata seperti ini Kemudian masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Masukkan juga 1 sendok teh baking soda Lalu kedua bahan kering ini saya ayak bersamaan Supaya tidak ada bahan yang bergumpal Setelah selesai aduk kembali adonan sampai semuanya benar-benar tercampur rata Untuk baking sodanya jangan diganti dengan baking powder ya Karena nanti hasilnya akan berbeda atau tidak sama Nah setelah adonannya sudah benar-benar rata seperti ini Untuk yang terakhir masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tidak tercampur rata Supaya nanti hasil bolunya ini tidak bantat ya Jadi harus benar-benar tercampur rata Nah setelah adonannya benar-benar tercampur rata seperti ini Lalu kita sisihkan Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan agar-agar yang bentuknya klasik seperti ini ya Sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis di keseluruhan bagian cetakan Kemudian saya akan tuang adonannya ke dalam cetakan Kita tuang tidak perlu terlalu penuh ya teman-teman Karena nanti hasilnya akan mengembang Nah seperti ini saja sudah cukup Dan lakukan cara yang sama sampai semua adonannya habis Jika teman-teman ingin menggunakan loyang tulban atau loyang kotak Juga bisa ya teman-teman sesuaikan saja dengan selera Jika menggunakan loyang tulban Teman-teman bisa menggunakan ukuran 18 atau 20 Dan jika menggunakan loyang kotak atau persegi Kalian bisa menggunakan loyang yang berukuran 16 atau 18 ya Oke setelah semuanya selesai seperti ini hasilnya jadi 12 piece atau 12 cup Sekarang ini siap kita kukus Sebelumnya disini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan mendidih airnya Lalu buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu cetakan berisi adonan ke dalam kukusan Setelah selesai kemudian tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit bisa dibuka Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Mengembang sempurna gembul-gembul sekali Seratnya juga kelihatan cantik banget warnanya coklat Sangat menarik ya Sangat cantik Ini kita berhasil Lalu angkat semuanya Dan kita akan keluarkan langsung dari cetakan ya Setelah keluar dari kukusan Cara mengeluarkannya juga sangat mudah Tidak lengket sama sekali Hasilnya secantik ini Kalian bisa menggunakan cetakan apa saja ya teman-teman Bentuk apa saja juga boleh Sesuaikan dengan selera Nah ini akan kita keluarkan semuanya Dan kita dinginkan Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep bolu kukus pisang mini Satu resep hasilnya jadi 12 piece ukuran besar Cara bikinnya mudah cuma diaduk-aduk Sudah bisa bikin bolu seenak ini ya Pemula wajib coba bisa dijadikan ide jualan Hasilnya super duper cantik Seratnya sangat cantik Kelihatan banget ya Warnanya juga coklat Sangat menarik Super lembut dan empuk Mantap banget Wow Kalian wajib banget coba di rumah ya Ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir Seratnya kelihatan halus banget teman-teman Saya jadi tidak sabar untuk mencobanya Bismillah Rasanya bener-bener enak banget teman-teman Manisnya pas Pisangnya kerasa banget Lembut Empuk Bikin kalian bakal ketagihan jika mencobanya ya Ini sangat recommended untuk teman-teman pemula Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Nah untuk teman-teman yang ingin mengemasnya menggunakan box window juga bisa ya Seperti ini Disini saya menggunakan box window ukuran 20x20 cm Ini saya isi sebanyak 9 piece Hasilnya cantik banget Selamat mencoba Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video